budget ai lah budget ai kembali lagi bersama kita di reaksi editor indonesia bersama gue chandra lio ada rivky disini anak magang kita dan juga tommy lim kok kita percaya aja dari ini gua kayak apaan sih sekali tuh udah kena gua gak ngerti kenapa sih kalian hari ini kalian sudah liat sendiri ya ada sedikit rebranding nih dari reedit weh deh hasil kerja tim gua mention dulu nih ada dimas weh dimas udah kalian pernah liat kan ada lagi ada vihendri yanto terus ada zilaw ada alo juga disini ada anggi dan juga odi yeay mantap oke hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang sebenarnya sudah kita bahas tapi terus berkembang sebenarnya topiknya yaitu ai 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 aduh ai ai kemarin kita udah bahas sama bani dengan karya dia yang keren banget btw dia juga dibikin karya baru lagi keren banget juga keren banget bareng sama jalex rosa kita kasih liat video dulu video ini sebenarnya menggunakan AI jadi bagaimana aku tahu bahwa video ini sebenarnya sudah AI karena aku yang bekerja jadi ya beberapa minggu kembali jalex rosa tanya aku untuk bekerja dengan Genshin Impact rated shogun video best best kerjaan kalian mantap loh bang udah laku nah hari ini kita akan bahas eh ai ai karena ada satu teknologi yang sangat-sangat menarik nih lagi ongoing juga developmentnya tapi udah ada bukti lagi kalo udah ada versi terbaru gitu loh yaitu namanya adalah runway gen 2 kemarin tuh gen 1 ya ya abisnya gen halilintar ya jadi runway gen 2 ini itu kayak gimana nah kita liat dulu aja langsung videonya nih video introduction nya not too long ago runway pushed the boundaries of generative AI with gen 1 a video to video model that allows you to use words and images to generate new videos out of existing ones intinya ini apa namanya jatohnya aplikasi atau software yang sekarang ini bisa dipakai untuk generate video video aa AI menggunakan referens video dulu nah itulah gen 1 itu tuh gen 1 text to video with gen 2 now you can generate a video with nothing but words no driving video no input image nah tinggal tulis text ya eee langsung bisa generate video tanpa video reference of course dia ada reference sebentar tuh kayak tapi referensnya nggak harus kita taruh dan kita nggak perlu ada video lagi iya iya basically gen 1 itu adalah sebuah software aplikasi yang dipakai untuk generate AI video tapi harus ada reference video dulu yang kita upload dulu kayak yang kemarin udah dibahas itu kan jadi kita kirim dulu upload sorry bahasanya kayak jn e gitu kan kirim terus videonya akan dicari referensnya yang sama dengan video tersebut akhirnya di introduce sekarang itu gen 2 ada fiturnya namanya text to video lu tinggal masukin text langsung di generate video tanpa harus upload referensnya reaksi orang terhadap fitur ini memang macem-macem gitu loh ada yang ngerasa kayak gila ada yang ngeri banget betul karena emang ada potensi untuk jadi sesuatu yang seru banget iya tapi ada juga potensi menjadi sesuatu yang seru banget gitu loh ada satu video menarik nih yang gue temukan di sosial media orang ini mencoba untuk membuat sebuah trailer film full dari AI ideanya adalah gak semuanya sepenuhnya dari gen 2 soalnya ada elemen kayak voice over dan segala macem jadi yang bisa di generate oleh gen 2 ini tuh visual kalau gak salah audio juga bisa juga gitu loh tapi untuk voice over suaranya masih menggunakan aplikasi AI atau software AI yang lain masa sih gak pake referensi video? ini beneran? iya one chance encounter leads to a night of unforgettable adventure and romance wow gila ya the great cat spy a celebration of passion, humor, and the pursuit of the perfect romance coming soon to a screen near you itu full di generate oleh AI kalau lu ngeliatnya gimana? masih gak percaya? gua takut itu kayak amit-amit ada mungkin orang jahat gitu yang bikin misalnya tapi mengatasnamakan orang misalnya petinggi gitu gua takut gua takut banget kalau lu gimana tuh? kalau gua ini mal takut juga gak habis liat gini? tadi kan lu kayak wih seru pas liat gini masih jadi takut gak? enggak malah enggak sekarang agak gua tetep seru kenapa? karena malah ekspetasi gua karena ini AI dan sebenernya gak perlu ada referensi video ya gua malah berharap ada shot-shot yang tidak mungkin bisa didapatkan ketika kita foto shooting jadi contohnya yang gua ambil adalah Doctor Strange yang pertama dunianya udah mulai masuk itu kan sebenernya gimana cara lu menjelaskan sebuah dunia yang out of this world yang out of the box yang gimana caranya itu itu tabrak-tabrak gitu kan? iya betul dengan adanya AI bisa aja dengan video kayak gua mau gedung tabrakan psychedelic visualnya bisa diciptakan dengan AI mungkin seakan kayak ini kita ngetik sesuatu trailer ini semua langsung jadi sebenarnya enggak juga oke jadi dia tuh nge-generate itu per shot bukan per frame jadikan kalo disini kan ada banyak shot nih dia tuh gak kita tulis langsung terakhirnya jadi enggak tapi dia per shot dulu misalkan cewek dengan topi seperti itu dengan color palatnya merah gold dan juga brown jalan di tengah kota gitu misalkan nah itu satu dulu baru nanti tempel dengan prom-prom jadi video-video yang lain tapi semua berawal scriptnya dari script dulu kan scriptnya di-generate di AI juga cuma memang ada basis referensinya film The Great Gatsby jadi di scriptnya itu dibuat kayak Great Gatsby gimana kalo dimainkan oleh kucing di-generate trailer scriptnya baru dibagi-bagi per shotnya tuh maunya apa kayak gitu loh jadi yang berakhir memang seakan kayak ada satu shot ada beberapa shot nih kayak misalnya shot yang paling khas itu yang ini nih ini shotnya Leonardo DiCaprio angkat gelas iya dan suaranya pun ya itu di-generate oleh AI juga berdasarkan script yang tadi di-create dulu di chat GPT misalkan keluar scriptnya dimasukkan ke sesuatu yang kayak misalkan kayak 11 laps untuk bisa generate audio dan juga bahasanya mau style kayak gimana barulah dimasukin semuanya mungkin ini kan belum perfect tapi kita bisa pakai sebagai sebuah titik mulai untuk bikin sebuah project atau jadi referens mood boardnya gitu loh bisa dibikin kan kita kayak mau buat series baru atau acara baru biasa tuh di dalam deck TV show series atau kayak sebuah film itu ada deskripsi treatmentnya oh ini ibarat kayak campuran filmnya Scott Pilgrim Edgar Wright dicampur sama filmnya Dune dari Evine Levee gitu loh itu dimasukin kesini referens-referens tersebut tele bisa lihat semua departemen lebih paham oh style-nya begini ya gitu loh jadi menurut gue ini sangat-sangat bisa membantu ke depannya bukan menghilangkan job kita sebagai manusia jadi nggak usah takut bro tenang-tenang aja cuman takutnya dikurangin aja ahahaduh budget AI lah budget AI ini ada satu next video AI yang di generate juga dengan runway game 2 cuman sifatnya lebih ke nature-nature gitu kita lihat yuk ini text to video juga ini dia tapi tetap frame by frame eh shot by shot makanya kan kayak animasi keren sih ini tapi kok ini lebih smooth ya daripada yang alam ini ya mungkin ini dari segi kualitas balik ke promptingnya juga promptingnya kan juga mesti spesifik misalkan lu mau pakai studio light atau kayak contour light yaitu ngaruh juga ke kualitas image-nya makin kontras image bermain dengan lighting kan makin tajem gitu loh misalkan ditambahin hyper realistic ditulisannya 4K misalkan itu juga bantu ngebantu ngetajemin juga nah ini lagi nih terakhir nih wih ini AI juga hmm ya aduh ini kayak nggak ada tapi ini 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 lebih terasa real buat gua dibandingkan alam karena kan kesannya nih perang dunia yang dulu videonya kan emang patah-patah kayak gitu iya jadi sesuai iya jadi sesuai ini menurut gua kayak rekaman asli gitu dengan dengan no blurry-blurinya terus ada terang gelap-terang gelapnya flicker-flicker gitu loh iya jadi ini ini sangat-sangat tuh ini lagi iya jadulnya berasa iya jadulnya berasa iya jadulnya berasa tapi ini keren sih menurut gua kalo style yang diambil disini cukup ngebantu karena kan cukup banyak shotnya itu tidak keylightnya itu tidak yang high key gitu loh gitu karena ada elemen-elemen siluet yang ngebuat jadi nutupin detail-detail flow-nya gitu loh dalam sebuah shot gitu loh makanya dia kayak shot ini tuh ya kan sebenarnya kalo dipimpin nggak terbaik detail kan gelapnya tuh lebih banyak makanya ketutup tuh jadi makin berasa kayak lebih bagus lagi gitu loh iya jadulnya yang masih emang belum agak sulit itu udah pasti ekspresi ngomong atau muka sih masih belum bagus-bagus banget gitu loh dan bener kata lu karena ini efek film lama jadi pas gitu loh iya pas menutupin kekurangan dari AI generated apa videonya nah ini yang gua expect nih dengan AI maksudnya kayak hal-hal yang nggak mungkin tercipta ketika kita syuting beneran bisa didapatkan di AI jadi kayak budget AI budget AI budget AI sekarang kita kan ada kesulitan kan untuk bikin scene-scene besar kayak di Hollywood kan misalnya kayak scene ledakan di Hollywood itu kan DER itu tuh bisa di Indonesia kan scene ledakan hei gimana sih lo aduh aduh FASTAN jadi lu kalo nonton scene fast and furious scene fast and furious scene fast and furious keberapa? fast delapan berarti iya itu itu kan walaupun CG tapi maksudnya kalo kita loh nggak CG dong ada banyak maksudnya cuma CG doang ada CG ada CG itu walaupun bikinan tapi kan kalo kita bikin sendiri kan susah ya kalo AI kan jadi lebih muda iya 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 betul betul ya gimana abis ini video AI tadi gimana makin gua masih takut iya iya masih takut gua gua tuh kayak kepikiran kayak di masa depan jikalau ini bisa dibuat tanpa referensi sama sekali bener-bener 0% tanpa referensi gitu udah kayak gua ngerasanya kayak manusia nggak ada gunanya lagi kayak betul karena makin ke depan jadi ideanya gini AI tuh machine learning sekali lagi dia mempelajari gitu kan makin banyak referensi makin bagus lah produk yang diciptakan eranya itu ya berkembang makin kesini kan konten makin banyak film makin banyak apapun ini jadi makin banyak dan semua udah keakses ke online jadi AI nya akan lebih gampang cari sumber tersebut untuk dimasukkan jadi referensi jadinya ke depannya otomatis makin banyak film-film ke depannya yang bisa diakses online AI tinggal lebih referensi cepet atau lambat lah udah bisa nge-prom atau nulis Godzilla versus Captain America misalkan udah pasti ada referensi jadi menarik loh lu jangan pikir takutnya pikir menariknya dong yang harus pikirin ketakutannya adalah aduh gua lulus nggak ya kuliah gitu enggak orang selain itu yang harus lu pikirin ketakutannya tau nggak pak budget AI ya iya guys kayaknya itu aja untuk pembalasan soal AI hari ini again teman-teman semua apa yang gua ngomongin disini belum tentu bener juga semua hanya sebuah pembelajaran gua yang gua dapat dari sosial media yang bersama juga teman-teman disini juga jadi terima kasih sekali lagi buat yang udah nonton kalau ada salah-salah kata boleh kita tukar pikiran di komentar biar kita sama-sama belajar juga sampai ketemu teman-teman di Reaksi Editor Indonesia berikutnya sampai jumpa sampai jumpa